Oke Tadi kita udah ngomongin langkah-langkah menyusun kerangka Sekarang kita ngomongin langkah-langkah menyusun makalah Nah ini akan jadi tugas kita hari ini Gak di... Jadi... Kenapa? Oh jadi? Nanti hari ini aku kasih Jangan sini, jangan khawatir Aku tau bahasanya sangat bersenal ya Nah ini langkah menyusun makalah Berarti kalau misalkan Mas Danber juga mau nyusun kami Elnia Apa sih yang harus kita buat gitu ya? Pertama pasti membentukkan tokoh masalahnya Karena ini harus kita ingin mengungkapkan suatu fenomenya Biasanya dari suatu masalah penelitian Makanya yang pertama harus kita temukan adalah masalah gitu Kita temukan masalahnya dan kita jawab masalahnya Kita jawabnya melalui penelitian Jadi topiknya apa? Lalu itu tujuan penelitiannya apa? Lalu tadi kayak bahasa bilang kita mengumpulkan bahan-bahan tulisannya Jadi banyak-bahan mendukung tulis di pustaka referensinya Terus kita buat kerangkanya Ini agak kebalik ya Setelah saya harus mengerakkan dulu baru nyari Baik ya sang Terus kita kembangkan Itu modul tak ingin usah Modul ingin usah Kita kembangkan langkahnya Terus kita barulah selesai daftar makalahnya Nah sekarang kita akan ngomongin hal ini Ini kita akan juga bahas mengenai kutipan dan juga daftar sepaka Ada yang udah sering bikin kutipan Ketika kemarin bikin makalah Melakukan pengutipan enggak? Pengutip dari website itu Pengutip? Tapi gak ada tulis sumbernya apa? Enggak? Jangan itu bikin makalah itu Kalau gak ada tulisnya kan Kalau gak ada tulisnya kan Gak dikasih nilai Harus di Kalau kita ngambil dari Harus disertakan sumber Harus ada disertakan Tapi sumbernya itu dilulus di daftar pustaka Atau dilulus dibagian dari makalahnya Daftar pustaka itu kembara Iya kan? Rental ya Sebenernya ketika kita lagi menjabarkan Ketika kita lagi menjabarkan argumensi Astagfirullahalasih Charles Angel sebelah sana boleh fokus sebentar Ini buat tugas kita nanti loh Maaf Maaf Enggak Tadi ngomongin Bajunya Mbak Enna sama Pak Jepri tuh hampir sama Gitu Gitu Dia ini banget sama suaminya loh ya Awas 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 Ketika kita lagi mau mengungkapkan suatu Argumen tertentu Tapi kita meminjam dari Meminjam kata-katanya dari referensi Atau kata-katanya dari orang lain Sebenernya kita harus mengutip Baik itu mencatatkan sumbernya dalam bagian makalahnya itu Baik itu kita mengutipnya secara langsung Atau mengutip secara tidak langsung Tau bedanya mengutip langsung dan mengutip tidak langsung Masa apa? Mengutip langsung itu? Mengutip langsung dan mengutip tidak langsung Mengutip langsung? Menjiplak 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 benar-benar ya Tapi kita membuat dalam Quote-enquote Tanda petik Gitu Kalau kita mengutip tidak langsung itu Kita mengungkapkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri Tapi agak-agaknya sama dengan Argumen yang diungkapkan oleh referensi kita Gitu Nah itu dua hal yang sebenarnya harus Ketika kita menulis makalah Karena kalau kita keminjam kata-kata orang lain Terus kita tulis di makalah kita Itu seperti kita lagi mengargumenkan Argumen kita sendiri Karena kita tidak merujuk itu ke siapa Itu siapa yang bilang Dan kadang kalau misalnya kita menulis Referensi seperti ini Rujukan seperti ini Argumen kita kelihatannya jadi kurang kuat Karena itu kelihatannya asumsi kita sendiri Padahal itu asumsi orang yang sudah diuji sebelumnya Gitu Jadi sebenarnya kalau misalnya kita buat makalah Kita buat kayak ini yang kelak Kelak Nanti Itu sangat penting untuk membuat Catatan pustaka atau kutipan ini Kasih contoh ya mas dan mbak Nah ini Ini adalah salah satu contoh kutipannya misalkan itu Mengesir dari depan gitu ya Kalau misalkan aku hilangkan susu The Vito-nya langsung dalam beberapa elemen dalamnya, yaitu source, recording, recording, tesan, you know, it's going to be space, etc, blablabla. Kalau aku hilangkan ininya, kesannya kan aku yang menulisnya nih. Padahal ini bukanlah aku yang menulis, padahal ini adalah si The Vito yang menulis. Jadi kalau misalkan kita gak perlu sujukannya, argumen kita jadi gak kuat kelihatannya. Karena itu kelihatannya malah asusi kita sendiri. Dan katanya kita udah cerdas banget gitu ya. Nah, itu yang kita bahas hari ini, Mas. Ini adalah tahun penelitiannya dan ini adalah halamannya. Itu antara nama... Oh jangan sedih Mas, kita bahas hari ini. Tapi udah lumayan paham ya Mas dan Mbak? Maksudnya bedanya kutipan langsung sama kutipi? Dan apa pentingnya mengutip sesuatu itu? Mampu memperkuat. Ya, betul. Mampu memperkuat Albu. Dan supaya si orang yang sudah mengeluarkan argumen ini dihargai tulisannya. Karena kita pakai argumennya dia. Mampu memperkuat Alis. Mampu memperkuat Alis. Mampu memperkuat Alis. Mampu memperkuat Alis. Pak, kita pelosan. Oh iya, silakan Mas. Mas kalau mau workman silakan Mas. Mas. Masnya ada lah. Oh ada lah. Ada di sana. Oke nah, ketika kita ingin mengutip itu banyak sekali cara-cara pengutipannya. Referensinya juga banyak sekali. Jadi misalkan bisa berdasarkan si Hartford Citation gitu ya. Atau referensi dari APA gitu. Jadi banyak organisasi-organisasi yang mengeluarkan referensi-referensinya. Nah, apa yang kita pakai ketika kita referensi banner yang kita pakai saat ini adalah berdasarkan modul kita ya. Jadi kalau misalkan Mas Darba nanti googling, itu pasti orang mengutipnya beda-beda. Kayak saya tuh sekarang biasanya ngutipnya udah nggak pakai halaman lagi langsung. Nama ataupun. Ada yang kalau misalkan pakai halaman, dia tulis koma hlm.halamannya. Dia langsung pakai titik 2 halamannya. Jadi memang beda-beda semuanya gitu. Tergantung bagaimana kita merujuknya dari mana. Nah, itu kayaknya udah dibermasalah. Itu pasti ketika kita beda titik koma aja itu udah berbeda artinya. Gitu. Jadi untuk saat... Gimana? Titik artinya apa? Selesai. Itu jeda. Antara misalkan kita lagi ngomongin. Ini ini titik 2011 gitu ya. Itu biasanya penulisan di daftar bustaka. Bukan dikutipan. Kutipan sama koma. Gitu lah. Berarti ini kutipannya. Lin pun ada artinya. Ini bukan nama pandang tapi nama marganya. Nama keluarganya. Nama belakangnya. Jadi nggak butuh nama... Nama depannya. Jadi kita coba pakai nama belakangnya doang gitu. Jadi gini. Ini misalnya kita ngomongin reaksi. Jadi kalau misalnya nanti mas dan mbak cari di internet itu mungkin akan beda-beda cara kutipannya gitu. Nah, rujukannya adalah lewat buku kita aja saat ini gitu. Karena daripada kita nggak tahu referensinya gitu ya. Kita coba jadi modul kita gitu. Nah, bagaimana cara mengkutipnya? Ini kita ngomongin mengenai muka. Ini kutipan langsung apa tidak langsung? Kalau gitu kayak gini. Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung ya. Kalau langsung kan ada... Tanda petiknya. Betul. Jadi... Oleh. Kapan? Ini... Belum kopi nih. Ini kopi di situ. Kalau ada lelah. Ketika kita lagi ngomongin pengecepan tidak langsung itu... Si rujukannya bisa kita tulis di depan atau bisa kita tulis di belakang. Jadi biasanya rujukannya itu... Kalau kita tulis di belakang gitu ya. Itu dalam tanda kurung. Udah pasti. Harus. Dalam kurung. Ini nama belakang. Nama belakang ini misalkan Jeffrey Octavianus gitu ya. Berarti ini cuma Octavianusnya aja. Tapi kalau misalkan itu namanya nama Tiongkwa. Yang nama Tidakata. Marga aja kan tulisnya di depan. Itu berarti kita pakai nama yang mana? Depan. Jadi kita ini misalkan namanya Lin Pecing gitu misalkan. Itu tulisnya Lin-nya aja gitu. Misalkan. Koma. Tahunnya. Tahun. Ini maksudnya tahunnya apa ya? Tahun kita mengutipnya kah? Tahun dia membuat gitu ya. Tahun dia membuat gitu ya. Jadi emang benar. Itu daripada paham ya? Tapi dalam kurung. Nama. Apa? Kelajarinnya siapa? Wah Mbak Rinti. Pengadilan tugasnya udah bisa ya Mbak Elsa ya? Belum. Ya. Sanggul curhat-sanggul curhat nih. Kalau ini namanya kan boleh bergabung-gabung. Boleh sampai. Dikutipan. Nanti daftar pestaka beda lagi penulisannya mas. Jadi ini kita lagi ngomongin kutipan dulu ya mas ya. Ini catatan pestaka dulu. Kalau misalnya kita nulis daftar pestaka itu akan lebih detail lagi mas. Judulnya juga ditulis gitu. Jadi ini untuk daftar pestaka ketipan tidak langsung. Kita taruh di belakang. Bisa taruh di depan. Taruh di depan itu biasanya namanya itu di luar. Jadi misalkan si Lin mengatakan bahwa. Lin menyatakan bahwa gitu ya. Nah di samping namanya itu. Ini masih nama belakang ya. Itu kita baru masukin tahun terbitnya. Harus dalam kurung ya? Harus dalam kurung. Biar kita tahu itu rujukannya mas. Ada apa mas dengan lepas? Dan tidak ada lepas ya. Nah ini kalau misalkan kita merujuk sampah mengungkapkan halamannya gitu ya. Nah kalau kita mau mengungkapkan halamannya gimana? Itu kita pakai tanda titik 2. Tanda titik 2. Jadi titik 2 halamannya. Kalau misalnya kita nggak tahu halamannya berapa. Itu biasanya nggak usah. Tanda titik 2. Kayak ini dengan yang tadi yang awal gitu. Kalau misalnya kita tahu halamannya apa, kita akan ditukar. Gimana nih? Gak diharuskan tapi akan lebih baik kalau misalkan bisa lengkap. Jadi kalau hitungnya di depan. Itu apa mas? yang jelas bisa kita lihat, manusia sebagai manusia disitu tanpa komunikasi tanpa kita dirasiliin itu gak akan merusak tulisan yang dikurang jadi makanya kenapa ditara di luar ditara di luar bisa dipahami sih kalau mungkin nama yang panjang kita nulisnya gimana dulu kita bisa nama belakangnya doang maha depannya kita singkirkan nama depannya kita taruh nanti daftar pustaka jadi ini cuma buat rujukannya di balik ya namanya sabar mbak sabar kita daftar pustaka belakangan ini dulu sangat visioner ya tapi kalau orang kalahri kan dicontakan orang Cina kalau orang Cina marganya yang ditulis kalau misalkan kita nama biasa nama belakangnya dituliskan nama marganya nama keluarganya di belakang tapi kalau misalkan itu juga bukan marga nama belakangnya kalau misalkan disebutannya kan nama keluarga kalau namanya Siti dan sana ya marcona kalau misalkan kalau misalkan namanya nama marganya ditaruh di depan kita tetap putih yang depannya biasanya ketika itu namanya nama Tiongkwan singkatnya kalau orang Cina itu seperti disimewakan gitu ya enggak disimewakan tapi emang karena kita tulis ini nama keluarganya gitu karena misalkan orang balet kita namanya nama keluarganya kalau misalkan kita lagi ngomongin satu penulis tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin dua penulis gimana? dua ini ketika kita lagi ngomongin satu buku tapi ada dua penulis nah kalau misalkan satu penulis tapi ada dua bukunya itu gimana? jangan khawatir kita bahas juga kalau misalkan kita lagi ngomongin satu penulis tapi tahunnya beda itu kan enggak masalah ya karena ketika orang bukit daftar pustaka atau melihat daftar pustakanya udah jelas itu tahunnya beda jadi dia bisa membedakan yang mana yang 1978 mana yang 1990 misalkan gitu ya tapi kalau misalkan dia tahunnya sama itu gimana cara bedakannya kita taruh abjad misalkan kita lagi ngomongin ini bukunya komunikasi interpersonal misalkan ini buku yang satu lagi mengenai human communication misalkan gitu ya nah yang yang H sama I di ruang mana abjadnya A A gitu ya berarti H itu taruh yang A I nya itu taruh yang B jadi kita harus berdasarkan alfabet gitu berdasarkan abjadnya paham? maksudnya maksudnya hurufnya itu jadi gini ini kita cek lagi ngomongin si satu penulis ini Mas Lin ini dia bikin dua buku dalam tahun yang sama gitu ya 2011 sama-sama 2011 gitu tapi ketika kita lagi ntar ngomongin daftar pustaka itu kita harus menyusun alfabetis kan ya tapi pada ketika kita lagi nyusun daftar pustaka itu yang pertama kita tulis adalah nama tahun dan judul sedangkan ini perkara nya namanya udah sama tahunnya udah sama tapi judulnya beda kan nah judulnya kita susun berdasarkan alfabet jadi susun jadi lagi-lagi dul 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 jadi lagi-lagi ngomongin si penulis yang sama penulis buku yang di tahun yang sama itu cara menyusunnya gimana karena kita harus menyusun secara alfabet kan ya mas ya tapi keperkaranya nih namanya udah sama nanti akan dibuat cerita pustaka nanti kan kita harus menunjukin namanya dulu lakunya baru judulnya nah karena kita susun alfabet tapi namanya udah sama lakunya udah sama nah yang di alfabetnya adalah judul bukunya judul buku yang lebih dulu berarti terusnya A judul buku yang abjad di belakangnya terusnya B begitu kan selesai misalkan saya harus buku 5 buku gitu dalam tahun yang sama masih canggih banget langsung A, B, C, D, E berarti susun berdasarkan judul abjad eh abjad berdasarkan judulnya kalau misalkan kalau misalkan sumbernya itu 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 ini kalau kita nyusunin kalau agumenter ini salah pokoknya dia akan menempel terus berdasarkan agumen yang kita pakai gitu yang tergantung kita menulis agumennya di mana gitu jadi kalau yang berdasarkan abjad itu daftar pustakanya nanti gitu cuman kalau misalnya kita mau merujuk A, B, C nya ini kita menulis daftar pustakanya gitu karena kan kenapa kita menulis surjukan ini karena orang udah melihat ini terus dipenuhi ini lulusan dari mana ya dia dapat kata-kata dari mana ya orang baru buka daftar pustakanya gitu kan gitu makanya kita harus sesuaikan ini sama daftar pustakanya nanti jadi ini dua hal yang harus berjalan beriringan jam 12 malam jadi jam 12 malam jadi jam 12 malam kenapa? bukanya langsung capek ya hahaha iya iya mulai ya komer-komer tapi udah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? cukup paham? ngerasih hahaha kalau bilang jika sih jelasin hilang Mbak Mbak Mini matanya baik-baik aja hahaha kemarin katanya nangis darah abis ngejate Frank hahaha 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 nah ini kita lagi ngomongin buku tuh kadang kita gak nemuin kapan dia terbitnya gitu kan ya maksud kan ada kadang kalau misalkan kita nulis ada yang kita gak nemuin nama penulisnya ada yang kita namanya cuma laporan biasa gitu ya itu kan biasa dia tanpa tahunnya gitu nah itu kita kalau tanpa tahun kita tulisnya adalah nama belakangnya terus tanpa tahun terus masuk halamannya atau misalkan itu lagi gak ada penulisnya gitu kan cuma tiba-tiba dari BPS badan BPS hahaha ada lagi BPS hahaha ya badan pusat statistik ya gitu itu berarti tulis nama institusinya jangan tulis nama penulisnya tapi jangan dibalik gitu ya statistik pusat badan ya kan tulis nama institusinya gitu ya badan pusat dan jangan tulis singkatan tapi tulis nama lengkap gitu iya 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 silahkan jangan ketepan 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 hahaha ini tadi udah sampai kita bahas ya kalau misalkan ada dua pengarang kayak gimana nama pertama dan nama kedua nama pertama dan nama kedua itu juga penting ya jadi kalau misalkan itu nama di bukunya misalkan ada buku kita gak ya lindancang ini cuma satu doang ya misalkan banyak lindancang gitu ya ditulis jadi kan banyak ini kan ini kan lindancang iya iya lindancang hahaha misalkan ini penulisnya lindancang ini kan kita gak boleh balik lindancang karena pulis pertama dan pulis kedua itu penting bagi penulis siapa yang menulis lebih banyak gitu jadi penulis utamanya ini penulis pembantungnya gitu jadi ini gak boleh kita balik kita bisa melukai harganya di si penulisnya hahaha 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 berat ya bahasa hahaha orangnya suka di hianati ya curhat eh curhat hahaha nah ini kalo kan sih kayak modul kita ya penulisnya banyak lebih dari dua itu kita makin koma di kakak kita kan singkatan dari kawan-kawan iya jadi misalkan ini lin gitu ya misalkan ini ngomongin Mbak Yeti ini hebat ya kenal aja jadi Mulyati hahaha tapi cara menulisnya adalah gimana kalo misalnya kita bahas yang ini Mulyati 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 lalu tahunnya Mulyati koma di kakak koma di kakak titik halo gak ada tahunnya sih ada ada gak tahun ada ada 2016 ini cetakan 2016 2016 kalau pakai cetakan 2016 Mulyati Mulyati koma di kakak titik 2016 ini kalau kita ngomongin kutipan depan ya ya benar jadi Mulyati koma di kakak titik 2016 ini kalau kita ngomongin kutipan depan ya tahun 2016 2017 2019 pada 2017 dari 2018 Oh ya berarti ya udah titik 2, titik 21 Ini keren aja nih, buahnya gimana? Mana sih? Kalau misalkan taruh di belakang gimana caranya, Mbak? Itu kan yang berolah, halamannya Kalau ketipanya taruh di belakang, berarti kita gimana? Dalam burung, muliati, koma, dkk, koma, 2013, 2012, 2013 Ini merantang jalan Muliati, koma, dkk, dik, koma Ada titik koma Ada titik koma Jadi ini tanda baca itu jangan sampai salah Berarti itu halamannya Betul, halaman argumennya ada di sebelah mana Tapi biasanya kalau saya Halamannya saya hilangkan Jadi kan argumennya tersebar dimana-mana Jadi misu saya tidak pakai halaman Nah Kandang Ketika kita lagi ngomong satu argumen Ini argumennya jadi hal banget Sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa berkomunikasi Itu ada Banyak yang Bilang seperti itu Argumennya banyak yang mengungkapkan Caranya bagaimana Kita pakai Tadi ini kayak Misalkan si Little John yang ngomong Si Little John yang ngomong Little John, koma Tahunnya Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Titik 2 itu sangat berpengaruh Karena itu bisa membedakan banyak hal Jadi kalau titik koma Titik 2 itu untuk membedakan halaman Titik koma Jadi kalau kita lebih dari 2 rujukan Misalkan yang ngomongin kalimat ini Ada 3 buku Berarti kita pakai buku pertama Titik koma Buku kedua Titik koma Buku ketiga Titik koma Tapi harus diurutkan dari Yang terbit dulu Yang paling tua Yang paling muda Kalau gak tahu umurnya Umurnya terbitnya Tanggal terbitnya Tanggal tertentu Tanggal tertentu Tanggal tertentu Anggal tertentu Berarti titik koma Ini fungsinya Membatasi Membatasi Si pengarah Ini Resents ini Kita ngambil dari 3 Ya betul Ya betul Makan penuhi aku baru datang Menbatasi Oh iya Dinasih di kamar mandinya Iya, bayang di kamar kita langsung nanya gitu ya. Maksudnya ketinggalan gitu. Kamar lagi masal. Jadi untuk membedakan, kenapa kita nggak pakai koma, Mbak? Biasanya kita pakai koma gitu ya. Kenapa kita nggak pakai koma? Karena koma di dalam catatan pustaka itu adalah penjeda antara nama dan tahun. Kenapa nggak pakai titik? Karena kalau titik, itu biasanya dia memberhentikan satu singkatan misalkan di kakak. Titik koma. Kenapa dia nggak pakai titik 2? Karena dia penjeda halaman kalau catatan pustaka. Maksudnya kita pakai titik koma gitu. Maka nanti kalau Mas Debe buat catatan pustaka atau kutipan, itu harus hati-hati di dalam menentukan titik komanya. Jangan typo. Kemana siapa yang baik typo ya? Mbak Elsa ya kalau nggak salah. Autokorek ya Mbak. Nah ini ketika kita lagi ngomongin catatan tidak langsung. Nah ini kita sekarang ngomongin catatan tidak langsung. Kenapa? Banyak ya? Iya berat ya bahasannya kali ini ya. Maaf loh. Iya. Mau dini ngomong bukan saya. Ini ngomongin-ngomongin kutipan langsung. Kutipan langsung kita semakin hari ketik, jaringnya sebelum tanda pesakit itu kita harus taruh komanya. Dan cara nulisnya sama kayak tadi. Tapi biasanya karena dikutipan langsung, biasa kita taruh di depan. Namanya. Jadi nama dalam huru 2011. Sebenarnya nggak berjauh sampai tadi catatan langsung sih. Catatan langsung sih. Nah ini kalau misalkan kalimat yang kita kutip itu pendek. Kalau kalimat yang kita kutip panjang gimana? Satu paragraf gitu. Semua. Tapi penulisannya sama kayak gini. Dari awal udah ada titik dua. Sudah ada ukur. Iya semua sebenarnya. Justru kalau misalkan kita lagi panjang, lebih dari empat kalimat, itu kita ngomong kutip koma lagi. Tapi kita bedakan. Tulisannya. Menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam. Tidimewakan. Karena dia terlalu panjang. Kalau misalkan terlalu panjang, orang kadang suka lupa kalau ini lagi kita ngutip. Karena kita udah terlalu panjang kan. Ini udah nggak pakai kan tanda kutip lagi. Tanpa tanda kutip ditulis miring. Ditulis miring. Ditulis miring. Ditulis miring. Tapi tetap pakai ini ya. Karena ini bukan kutipan langsung yang kurang dari empat baris. Kalau dia kurang dari empat baris, dia kan masuk dalam satu paragraf gini. Lihat tadi. Masuk dalam satu paragraf. Ini kan masuk dalam satu paragraf gitu kan ya. Makanya dia terlalu panjang. Tapi ini kan udah paragraf sendiri buat dia gitu. Jadi kalau udah paragraf sendiri, kita nggak usah kata-kata kutip. Terus itu menjorok ke dalam. Menjorok ke dalamnya jangan satu panah gitu ya. Sepuluh ketuk biasanya. Sepuluh ketuk. Dan ditulis miring. Tapi kalau tepulasi, cuma kayaknya satu-tapul. Satu. Satu. Biasanya juga bisa kita simpan. Itu kira-kira aja sih sepuluh ketuk sih. Tapi memang biasanya orang bilang kan sepuluh ketuk. Dua-tapul. 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 Tapi biasanya kalau malas, apa biasanya tab doang? Iya. Satu-tapul. Satu-tapul. Tapi seharusnya adalah sepuluh ketuk. Sepuluh ketuk. Sepuluh ketuk. Sepuluh. Sepuluh kita. Ini kalau pernyataannya dikutip dari sumber asing, maka setelah kutipannya dari aku sebagai terjemahan dari tadi penulisnya. Misalkan kita lagi pakai bahasa Mandarin atau kita lagi pakai bahasa Inggris, itu kita terjemahkan dulu, baru kita masukin ke kutipan langsungnya. Karena banyak orang yang nggak ngerti konteksnya, contoh misalkan kita lagi nulis paper dalam bahasa Inggris gitu ya, tutor bahasa Inggrisnya minta Mas Daba bikin makalah bahasa Inggris, tapi kita ngutipnya dari bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia yang kita buat tanda miring, eh buat dalam kutipan langsung. Karena bahasa Indonesia termasuk bahasa asing. Tapi kalau misalkan... Ada kotak itu? Enggak, enggak ada kotak, mas. Apa aja? Dia ini banget ya. Fat detail ya. Fat detail loh. Terjemahannya dalam kutipan tidak langsung. Nah ini kalau misalkan kita lagi... Kita lagi ngomongin sesuatu yang sepotong aja gitu, misalkan kalimat itu panjang bahwa kita satu paragraf, tapi kita nggak mengutip semua, kita cuma mengutip sebagian dulu. Nah kalau kita cuma mengutip sebagian, ini nggak usah pakai huruf kapital. Ini kalau dikutip sangat panjang dan bagiannya tidak relevan, ini satu paragraf, tapi mencar-mencar semua. Jadi kalau misalkan kita, ini panjang banget tapi kita nggak mengutip semuanya, itu gimana caranya? Ini pakai titik tiga. Titik tiga? Bagian yang kita nggak mau pakai, kita hilangkan, tapi kita ganti pakai titik tiga kali. Biasanya, kalimat belakang itu titiknya empat kali. Kenapa? Karena titik tiga mau akili kalimat yang kita nggak mau pakai. Titik empat ada mau akili pada titik. Ah, hilang selesai. Jadi misalkan ini kalimatnya panjang banget kita ya mas ya, tapi nggak mau pakai semuanya. Kita coba pakai bagian-bagian tertentu aja gitu. Ada beberapa bagian yang mau kita hilangkan. Nah, bagian yang kita hilangkan itu kita ganti pakai titik tiga. Satu, dua, tiga. Jadi berarti ada kalimat yang sebelumnya. Kita nggak mau pakai. Tapi kalau misalkan gaya? Iya mas. Karena kalau dua, dia kayak titik dua. Tapi kalau misalkan kalimat yang mau kita hilangkan di bagian belakang, itu biasanya itu titik empat. Kenapa? Karena titik tiga ini mau pilih kalimat yang akan kita hilangkan. Titik empat itu mau kita ada titik kali bagian akhir. Jadi biasanya kalau di belakang, dia titik empat. Hmm, mungkin ada baca titik. Tapi kalau misalkan di belakang, dia tak di belakang. Limet? Tidak ya. Bagus, banyak semangat. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tinggal dikit, tinggal dikit kok. Tinggal dikit. Tinggal dikit. Tinggal dikit lagi. Nah, ini kalau misalkan ada bagian yang kita rasa aneh dan kita mau menjelaskan gitu. Kalau misalkan biasanya kita ngomongin di artikel-artikel biasa, biasanya ini keterbacaan, koma, red gitu ya. Redaksi. Berarti redaksi, kvalifikasi. Kalau misalkan kita lagi dalam karya ilmi, gimana caranya kita ngomong kvalifikasi? Misalkan ini, kan itu nggak nyambung gitu ya keterbacaan. Kayaknya penulisasinya rujukannya salah deh. Nah, kalau kita pakai mau mengklarifikasi, itu kita pakai tanda kurung. Cuma kurungnya bukan kurung yang biasa kita pakai. Karena kalau kurungnya biasa, kita berarti masuk ke tata-tata rujukannya. Ini kita pakai kurawal, tau kan ya? Gitu. Atau kurung siku. Sebagai pembedanya. Jadi ini adalah kvalifikasinya. Kalau kita mau mengklarifikasi atau merasa ini kurang tepat bener. Nah, ini kalau misalkan kita merasa itu kurang tepat, tapi kita juga nggak mau membeli kvalifikasi. Karena kita sakut salah dulu. Nah, itu kita beri tanda kurung siku SIC, tanda seru. Jangan tanya-tanya MIC itu apa ya? Jangan paham juga. Jangan paham juga. Aja langsung dulu aja. Pokoknya langsung ke SIC aja Mas Budi. Tandanya sedih mungkin. Jadi, saya nggak bisa nyaman dikasih itu masih. Itu SACnya Mas. Kalau SIC, SAC. Ini yang boleh perhatikan. Iya. Salah. Tendal. 감-paham. Mereka api apa sih? Tapi itu diperhatikan ya? Jadi kalau misalkan kita merasakan- Ini detail banget sih orangnya. Jadi kalau misalkan kita merasakan itu salah, Setelah kita tidak mau bertanggung jawab Sama kesalahan itu, kita harusnya SIC Tapi biasanya jarang sih, karena kita juga Tidak tahu yang mana-mana benar Nah, itu kalau buat ketipan langsung Tidak langsung ada pertanyaan sejauh ini Jadi, kalau kita tidak mau Korek Kata-kata yang Banyak Setelah bagian yang merasa kita salah Kita baru saja SIC Jadi, tidak perlu kata-kata Kita merasa kalian hati ini sudah salah Jadi, kita bisa merasa Kata-kata itu setelah kalimat berikut Jadi, entah itu kalimat atau perkata Kita tulis setelah yang salah Mas, kita tahu ya Tidak apa yang ini Jangan menuliskan mas bagian ini Ada pertanyaan lagi? Mas, coba? Pasti suka banget dia bahasa Inggris Ada lagi? Mas, coba pertanyaannya Ya, dia malah udah buka-buka makanan ya Ngecil Tidak ada? Kita lanjut ke daftar pustaka ya Wah, ini pasti bermanfaat sekali Ini adalah peraturan-peraturan Ini bukan peraturan Kita mau menulis daftar pustaka ya Ini ketika kita mau membuat daftar pustaka Jadi, jadi Bisa diperhatikan sejenak saja Sepuluh menit saja Sudah mau habis? Ini penting untuk tugas Ini kalau misalkan nanti tugasnya agak-agak ngaco Berarti kelihatan yang mana-mana Jadi, kalau kita mau menulis daftar pustaka Itu kan kita biasa mendidikasikan suatu halaman khusus untuk daftar pustaka Bisa kita taruh di depan dan di belakang Bisa kita taruh di depan dan di belakang Bisa dia paham ya Apa-apa? Apa-apa? Nah, ini sudah Next, next Bisa kita telah menulis daftar pustaka Setelah kita mau buat daftar pustaka Jadi, sebetulnya kita mendidikasikan suatu halaman khusus Yang kita taruh di belakang untuk Tunjukkan-unjukkan daftar pustaka itu Nah, bagaimana cara kita menulis daftar pustaka itu? Ternyata banyak banget aturannya Yang pertama adalah Kalau itu merupakan buku masalah suatu kabar Yang mencetur naf-ngarang Maka itu harus diurutnya secara alfabetis Jadi, kayak tadi aku bilang Misalkan ada jalan Lin, ada Octavianus, ada Benny Misalkan Yang taruh di yang paling depan, yang mana? Benny Benny, baru Lin, baru Octavianus Jadi, memang harus sesuai alfabet Walaupun Dabaran dari si Benny itu Kita pas ke paling akhir Kita tetap di awal Karena ini sudah berbeda lagi mas Ini sudah bukan bagian dari pepangnya Pembagian maklal Tapi kalau misalkan Namanya sama, tahunnya beda Misalkan Lin Buat 2 buku Tahun 1980 sama 1990 Tahunnya beda Pake alfabetnya dibisain Kalau tahunnya beda, 1980, 1990 Jadi Lin, koma, misalkan 1989 Tahun-tahun terbitnya Tapi yang mana yang kita taruh dulu? Yang lebih dulu Yang lebih dulu Yang lebih dulu Nah, kalau misalkan namanya sama Tahun terbitnya sama Tapi bukunya beda Judulnya beda Judulnya beda Berarti kita lihat dari judulnya Misalkan pernah tahu ya judulnya beda Berarti judulnya Kita lihat dari judulnya gitu ya, Matambah ya Jadi secara alfabetis itu gitu sistemnya Pertama kita lihat dulu dari namanya Nama belakang ya Kalau misalkan namanya udah Misalkan namanya Kurnadi sama Kurniadi Yang mana yang dulu? Kurnadi Kurnadi ya, karena A nya duluan berbanding ini ya Berarti udah paham ya cara alfabetis ini gimana ya? Jadi kalau misalnya setan nama, kalau namanya sama Kita lihat tahun, kalau lihat tahun Tahunnya berarti tahun yang terbit duluan kita taruh di atas Kalau tahunnya sama berarti kita lihat judulnya Ini sistemnya Kalau namanya Gua itu harus Sial beli belakang Ini namanya Sial 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 Tahap apa? Sial Semua ada waktunya Sial Sial Nah, kalau misalkan ini kita nggak ada pengarang Nggak ada pengarangnya Nggak ada pengarangnya Kita pakai nama lembaganya Yang Misalkan tadi BPS Bajaran Pusat Afrik Bukan itu nama lembaganya Nah Kalau nggak ada pengarangnya dan nggak ada nama lembaganya Maka yang pertama Yang kita taruh pertama adalah judul bukunya Atau judul artikelnya Nah, kalau misalkan judul artikelnya itu di awalnya Ini mata bahasa Inggris ya Kalau misalkan juali sama A 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 Bisa kalau kita nulis Urutan-urutan itu kan Bisa kita suka gini ya Satu, dua, tiga, enggak salah, ini titik, 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 atau ini bintang, 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 asterik, 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 asterik. Ada yang suka begitu? Asterik, mas asterik. Ada yang suka begitu kalau bikin asap-asap? Eh, enggak. Enggak, ya? Iya, ini enggak boleh. Ketika kita buat asap-asap, maka kita enggak membuat asap-asap. Makanya bagaimana cara kita bisa membedakan yang mana yang pertama sama yang mana yang kedua? Biasanya kalau misalkan dia lebih dari dua baris, eh, lebih dari satu baris, kata baris keduanya, baris keduanya menjual ke dalam sepuluh ketuk. Nah, sepuluh ketuk, sepuluh spasi. Tapi kalau bisa males, type aja. Kalau itu, satu tab itu berapa ketuk? Itu beda-beda tergantung kita yang settingnya gimana, Mbak. Gitu. Bisa tujuh ketuk, bisa sepuluh ketuk, gitu. Tapi biasanya, sejujurnya, kalau kekrim baladi enggak terlalu melihat berapa banyak ketuknya. Asal itu menjual ke dalam dan tidak terlihatan, yaudah. Karena orang juga susah banget kan bejain yang mana sepuluh ketuk. Masih garisan? Masih garisan? Masih garisan sekali. Iya, iya. Kita kan enggak bisa bedaikan ya, Mas, itu berapa ketuk, gitu ya. Kita enggak bisa ngitungnya. Mungkin ada yang bener-bener kayak Mas Budi yang... Tiga grup ini. Kurang lebih lah, ya. Kurang lebih. Tapi ya, kira-kira sepuluh ketuk lah, ya. Kurang lebih gitu. Jangan terlalu lepas, jangan terlalu jauh juga. Iya, itu betul. Jangan sirup ulang. Tapi biasanya kalau misalkan huruf sama pengetikan tapas pasti itu beda loh jaraknya. Jadi itu mungkin tiga huruf doang kelihatannya. Tapi itu bisa aja ternyata itu hanya lima sampai tujuh ketuk, gitu. Karena biasanya kalau ada hurufnya sama enggak ada hurufnya itu beda. Jedanya. Gitu. Yes. Oke. Ini kalau misalkan kita jarang pengetikan dari batu baris. Oke, guys. Jadi kalau kita lagi nulis dua. Kita lagi nulis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat hal sampai belakang, misalkan di modul kita. Antar... Ini kan kita enggak pakai number, enggak pakai bullet point gitu kan ya. Cara membedakannya satu sama lainnya itu gimana? Itu... Kalau misalkan ini dari rujukan yang sama. Dia spasinya satu spasi. Single space. Tapi kalau misalkan untuk membedakan dua rujukan yang berbeda. Biasanya dia double spasi. Paham? Paham. Bisa lihat bedanya? Kalau misalkan dia masih dalam yang satu yang sama. Rujukan yang sama. Ini misalkan yang pertama kan masih ngomong ahdiah ya. Iya. Tapi dia ada rujukan yang sama. Tapi dia dua baris. Nah, baris pertama sama baris kedua, dia single space. Tapi kalau bak, nih ahdiah sama awi, itu kan ada dua yang berbeda kan? Itu antar bukunya, dia double space. Untuk membedakan. Karena kita enggak pakai bullet point di sini. Kita enggak pakai angka 1, 2, 3. Jadi cara membedanya gitu. Kalau misalkan dia double space, berarti dia dua rujukan yang berbeda. Setingannya. Jadi settingannya gitu. Atau kalau misalkan kita. Ada yang 1,5 gitu. 1,5, ada yang 1, ada yang 2 gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan antar itu berarti dua. Kalau misalkan mas dan mbak, ini kan settingannya berarti harus manual kan ya? Satu-satu gitu ya? Enggak. Caranya. Biasanya ada multiple space-nya itu ya. Kalau misalkan enter, biasanya dia akan berbeda. Atau kalau misalkan males, setting aja satu, terus lengkap satu ketika kita mau nulis yang berikutnya. Biasanya kayak gitu caranya. Kalau kita lagi males gitu ya. Atau enggak tahu cara ngettingnya gitu ya. Settingnya manual. Ini mau nanya kan yang daftar ketaka pertama ini kan ada tiga. Eh, ada empat ya. Empat nama aja. Nah, di sini kan ada koma, koma. Yang ketiga sama keempatnya titik. Ini mana datang di? Yang mana mbak? Yang ini ya? Geri. Oh? Ini sebenarnya cuma dua doang mbak. Dua orang aja. Dua orang doang. Hah? Kok? Kan namanya Dua. Kita bahas berikutnya. Cuma ini memang kurang dan sebenarnya. Dia enggak pakai dan. Jadi sebenarnya Arsyad Gerituan. Ini satu orang. Arsyad Gerituan. Arsyad Gerituan. G-nya itu nama panjang bu. Nama panjang. Ya, cuma dia masih ada. Ahdiah Sabartiko dan Arsyad Gerituan. Karena nama pertama dia akan di putar balik. Cuma mungkin dia gantiin danya pakai koma di sini. Makanya Sabartiko. Ini kita bahas di sini. Cipo. Nah, ini buat Mas Budi yang tadi. Sangat. 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 Sangat bahas tema ini gini ya. Ini kita cuma ngomongin buku, majal sama selat kabar. Ini nggak ada website di sini. Cuma kalau misalkan kita mau website. Mas Dabe bisa merujuk dari yang tadi aku kasih. Itu contoh. Ini contoh daftar pustaka. Penulisan daftar pustakanya gimana? Ketika kita lagi ngomongin buku. Cuma satu penulis. Berarti dia pakai tadi. Nama belakang. Koma. Ini nama depannya boleh disingkat. Boleh di nyebarkan. Misalkan ini. Saya nggak kasih namanya siapa. Misalkan. Tarigan. Hermi. Bunawat. Baru nama belakang dulu. Baru nama belakang dulu. Iya. Jadi itu nama belakang dulu. Karena ketika tadi kita nulis kutipan, kita pakai nama belakang. Ketika orang. Aku pengen tahu argumennya lini ini. Dari buku apa ya. Orang kan lihat dari datar pustaka. Kalau kita nulisin nama depan dulu, orang kan bingung tadi lini ini. Yang mana ya. Makanya kita harus konsisten sama datar pustaka tadi. Maka kita tulisin juga nama belakangnya. Supaya orang ketika mau melihat, rujukannya bisa gampang. Nah ini tarigan koma. Nama depannya. Nama depannya boleh dijabarkan atau boleh disingkatkan. Sehingga buat kita pakai titik. Yang kedua tahun terbitnya. Tahun terbitnya boleh dalam gunung, boleh tidak. Terus judul bukunya. Biasa tulis kiring. Terus titik. Misalkan kita enggak? Bahasa tempat terbitnya. Tidak. Jadi ini. Nah, tambah nama depan, Jadi ini nama belakang, koma nama depan. Boleh jawabatan atau tidak. Tidak. Tahun terbit. Boleh dalam gunung. Tidak. Titik. Judul. Di garis kiring. Titik. Tempat terbit. Titik 2. Pendemunnya. Titik lagi. Kalau misalkan kita nggak nemu nama perbisial, berarti ke Bandung aja. Itu tulisan yang berdua-dua keluar semiranya. Kalau tulis tangan, gimana mas miringnya? Tulis tangan, mas. Beli saya ingin lewas juga. Mas Budi kan ngebeli makanan TN. Gak mau tulis tangan toh. Tapi tugasnya juga di email, mas. Gak usah tulis tangan. Gak usah tulis tangan di scan, jauh. Bisa ngasih semangat tapi gak apa-apa. Kek kompuster aja gak apa-apa. Kalau misalkan gak ada maksudnya warna saja. Gitu ya. Nah ini kalau misalkan dua penulis. Ini kita nama belakang, nama depannya. Mbak Mini mau nanya? Mbak Mini nanya pak. Ini biasa pakai. Dan, terus ini nama kedua. iPhone kedua. Tapi ini gak usah dibalik. Maksudnya? iPhone kedua ya namanya nama depan dan belakang. Nama depan. Gak usah dibalik ya. Jadi yang dibalik yang nama pertama doang. Nama kedua gak usah dibalik. Kenapa? Ntar dia nyemarin. Karena dua penulis ya? Karena ini sebenarnya kita pakai nama belakang supaya konsisten sama catatan pestaka gitu ya. Dan orang kan kalau lihat catatan pestaka cuma lihat depannya doang kan. Belakangnya gak dilihat lagi. Maksudnya nama belakang kita gak usah balik. Gak adil. Gak adil. Inilah hidup mas. Hidup mas. Gak adil. Gak adil. Nah, belakangnya sama kayak tadi gitu ya. Nah, ini kalau tiga gimana? Kalau tiga berarti kita pakai di kakak. Kita tadi di kiri. Tiga pakai di kakak. Kalau ada titik koma. Titik koma di kakak. Belakangnya sama lain. Lagian beda loh. Nah, ini kalau kita gak nemu penulisnya. Kita cuma nemu editornya aja. Itu editor kita dalam kurung E, J, titik. Oh, titiknya di dalem ya? Kadang kan ada buku yang cuma editornya doang ya. Gak ada penulisnya. Gak ada penulisnya. Gak lihat. Kita cuma dalam kurung E, D, titik. Tutup kurung. Terus titik lagi. Ini untuk berbedakan bahwa ini bukan penulis ini adalah editornya. Nah, kalau kita lagi nulis buku antologi. Buku yang dalam satu buku. Kayak misalkan modul ini gitu ya. Ini banyak banget di modul pertama penulisnya siapa. Modul kedua penulisnya siapa gitu ya. Itu kita pakai yang antologi. Jadi yang pertama. Ini penulis bagiannya misalkan. Kita ngomongin modul 9. Itu yang nulis siapa ya? Kita lagi ngomongin kumpulan cerpen gitu ya. Cerpen satu, cerpen dua, cerpen tiga, cerpen empat kan semua beda-beda penulisnya. Nah, berarti kita. Kita pakai si artikelnya apa. Jadi nama penulisnya. Jadi nama penulis bagian cerpen tersebut. Terus titik sahurnya. Dalam tanda petik judul artikelnya. Terus kita pakai dalam. Ini siapa? Editornya. Ini siapa? Editornya. Terus kita pakai dalam. Terus baru kita menulis. Judul bukunya. Judul bukunya. Jadi misalkan kita ngomongin kumpulan cerpen mereka bilang saya monyet. Oh, berarti. Bahan dokumen itu adalah cerpennya. Terus di dalam cerpennya. Di dalam bukunya ada cerpen-cerpen banyak kan ya. Terus kita cuma mau habis satu cerpen, judulnya. Monyet itu gila misalkan. Monyet itu gila misalkan. Yang penulisnya adalah Jeffrey gitu. Editornya Salun gitu ya. Berarti kita tulis dulu. Oksat Janus, Jeffrey. Terus setahunnya. Terus artikel yang saya buat. Monyet itu gila gitu. Dan tak ada petik. Yang berarti itu bah. Judulnya. Judulnya. Judul artikelnya. Terus titik. Dalam Salun. Editornya. Terus titik lagi. Inilah judul bukunya. Mereka bilang saya monyet. Tapi di tulis miring. Ini halamannya. Halaman saya berapa. Artikelnya. Dan ini Jakarta. Kota. Sama penerginnya. Nah ini kalau kita lagi ngomongin gak ada pengarangnya. Cuma lembaganya yang kita tulis. Belakangnya sama kayak yang lain. Nah ini majalah. Majalah itu juga mirip-mirip sama si antologi tadi ya. Jadi ini nama penulis artikelnya. Dibalik. Tahunnya. Terus masukin nama artikelnya. Terus ini tulis dalam majalah apa. Ini edisinya berapa. Ini halamannya berapa. Edisi. Edisinya gak ikut digadis miring ya. Jadi cuma judulnya doang. Edisinya berapa. Titik 2. Kalau misalkan ada volume-nya. Misalkan volume 7 gitu ya. Berarti dulu volume 7. Ini halamannya berapa. Saya ke bawah ya. Kalau gak pasti tinggi. Tanjung. Alkotanya. Sama penerginnya siapa. Nanti aja. Surat kabar juga gak berjauh sama yang tadi. Ini nama artikelnya. Eh nah. Sorry. Nama. Mulai. Nama penulisnya. Tahunnya. Dalam volume artikelnya. Terus dalam. Ini nama korannya. Koma. Nah ini. Ini yang beda sama majalah. Kalau majalah kan dia terbitnya bisa 2 minggu sekali. Maka penulis edisinya kan. Kalau majalah kan bisa terbitnya tiap hari. Maka ini kita menulis kapan dia terbitnya. Tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya. Ini titik kotanya. Kalau misalkan ada penerbitnya. Kita kasih tau penerbitnya. Biasanya orang gak ada penerbitnya. Ada ya. Mana sih? Tribun lampu. Kita pake saya dulu. Ya titik gitu. Jadi emang kita gak bahas di modul si website gimana. Tapi kalau misalkan mau. Bisa dilihat. Tapi dia sebenarnya. Pusat surat kabar ini sih. Biasanya mbak. Cuma biasanya dia. Diakses pada. Ada misalnya diakses padanya. Kayaknya iya. Aku ditulis di super itu. Diakses pada. Terus tanggalnya. Iya. Nah ini sebenarnya. Ada satu website yang bisa mempermudah kita buat daftar pustaka gitu ya. Coba bagi-bagi. Nah masalahnya adalah. Kita kan mereferensinya dari buku ini kan ya. Website ini beda referensinya. Jadi Mas Dambang gak bisa pake. Aku buat. Udah. Dari modul ini. Ini cuma aku memperkenalkan ya. Nah jadi kayak tadi aku bilang. Ketika kita lagi membuat daftar pustaka atau pustipan itu. Banyak referensinya ya. Ini adalah Citation Machine Donut. Dia ini. Mbak dan Mbak. Bisa lihat. Mau pake referensinya apa. Ini APA. APA itu biasa dari masalah internasional. MLA itu biasa di US. Chicago juga di US. Berarti di Inggrisnya ada. Kalo aku biasa pake APA. Maksudnya aku agak bisa pake referensinya disini. Jadi setiap organisasi itu biasa punya rujukannya masing-masing gitu. Nah rujukan yang biasa diterima secara internasional itu biasa APA. Kalo Mbak tambah ingin ikut konferensi-konferensi ilmiah internasional itu biasa pake APA ini. American Psychological Association kalau masalah namanya. Cuma ada yang pake. American Psychology Association. APA gitu. Tapi ada juga yang pake MLA ini biasa di US. Ada juga ada yang pake Harvard gitu ya. Jadi kan beda-beda rujukannya. Nah. Jadi kalo misalkan pilih mas Bumba ingin ikut seminar internasional gitu ya. Misalkan itu bisa buka namanya Satoshi Shining. Di internet. Tinggal tulis aja. Misalkan mau APA gitu ya. Misalkan bukunya Human Communication. Tulis judul bukunya. Atau tulis nama pengarangnya. Dia tinggal pilih. Yang mana buku yang kita mau. Misalkan ini Joseph DeVito. Ini udah. Namanya udah yang kita tulis. Kalo misalkan ini bisa kita isi manual. Kalo misalkan kita ga nemu bukunya kita bisa isi manual. Ini penulisnya siapa. Judulnya apa. Siapa penerbitnya. Di mana penerbitnya. Ini ga tulisnya misalkan. Ini penulis kita ganti di New York. New York. Terus ini tahun terbitnya gitu ya. Udah kita tinggal ke citation. Tersenya ga di. Keluar deh. Tersenya ga di keluar. Keluar deh ininya. Ini berarti daftar pustaka. kita tinggal copy doang, tapi ini referensinya beda sama yang kita pake karena si APA ini, judul buku ini, lu gak pake capital, cuma capitalnya di depan doang belakang, karena capital ini emang beda-beda? what? tapi nanti kalo kita buat ulas, jangan pake ini ya ini referensinya beda harus dong gitu ini pengetahuan rumah aja gitu jadi kalo misalkan Mas Heba nanti pengen suatu saat ingin ikut seminar internasional dan referensi pake EB ini buka gini aja sangat mudah ya, sekarang serba instan wow, mudah sekali, pasti majalah tugas juga mudah tugasnya akan kirim sekarang lewat line ya Mas Heba eh, belum makan lho, nanti gak serba lho dikumpulkan ya sejauh ini ada pertanyaan Mas Heba 16 Mas, seminggu seminggu berarti jil! kalo referensinya kacau, dua-duanya tahun 16 iya kan yang satu udah sebulan yang lalu dikasihnya yang satu ya, bukannya referensi ya? ya, 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 ya ya, 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 ya itu udah sebulan yang lalu itu udah masa lalu sekali loh gitu masa lalu sejauh ini ada pertanyaan Mas Heba ini matalah tugas daftar utaka itu kan referensi kita dari buku ini ini kan udah ada oke, jadi ini aku kasih lihat ya ini kan udah ada ini tinggal cari ini tinggal disalin aja enggak, enggak, enggak ini kan udah ada juga disalin aja oh, mudah sekali suruh buat tertemusaka buku ini jadi ini mas Heba ayo dengarnya tugas-tugas tugas-tugas ini udah ada judul artikelnya apa judul kukunya apa pengarangnya siapa editonya siapa lembaga siapa tempatnya siapa ntar Mas Heba bikin daftar pustaka kayak lagi daftar pustaka ini oh, jadi dari sini tapi ini semua referensi-referensi jadi itu bahannya ntar kita bikin daftar pustakanya itu itu dipindah dipindah jadi kayak gini gapak kan? alright wow, udah nyari udah nyari ini buatnya berdasarkan urutannya ya urutan alfabetnya buatnya bener-bener kayak bikin daftar pustaka siap jadi halamannya daftar pustaka ke bawah ini daftar pustaka, lalu ada ada kutipannya ini kutipannya jadi nanti Mas Heba kutipannya itu doang kutipan juga kan? apa? bikin kutipan juga? iya ih kirain itu pustaka aja tapi kutipan gampang tau sebenernya udah jauh sama tapi tinggal nulis nama Kak Jafri bedanya kutipan sama daftar pustaka kan ntar dulu ntar dulu kalau kutipan itu kan ada kutipan langsung sama tidak langsung kalau misalkan kutipan tidak langsung itu kan misalkan nama Marga di belakang di depan terus koma sama tau terbing itu aja kan? jadi kutipan langsung yang namanya di depan kutipan langsung yang namanya di belakang kutipan tidak langsung yang namanya di depan sama kutipan langsung yang namanya di belakang gitu Kak jadi empat ini gampang kok cuma masukin itu dua terus masukin para pernyataannya pernyataan kan udah ada pernyataan kan udah ada pernyataan kan udah ada semua pernyataan kan udah ada semua jadi kalau kutipan lagi tinggal dibikin gampang-gampang ya gampang gampang sejak selesai ya ini rujukannya ini kutipannya terus tinggal di tiga aja kutipan tidak langsung ini satu ini bikin empat semua aku bikin empat aku bikin empat tapi gampang banget ini cuma kutipan gampang 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 berarti suruh milik itu itu diambil ah enggak ini lima-limanya dibuat mas jadi ini ada lima kutipan lima pernyataan jadi satu soal itu empat jawaban jadi satu soal empat jawaban gitu oke siap paham ya paham ini soalnya jadi satu dua satu soal yang belak satu dua tiga empat lima ini referensi bawahnya jadi pernyataannya ada lima pernyataan nanti mas David tinggal buat empat kutipan satu soal ini dibikin empat jadi misalnya ini yang pertama bikin kutipan langsung depan belakang atau enggak terlalu sedikit banyak nomor kurang banyak ya ini ya mas David bisa lagi jangan serang hati terdumawan sekali kalau ngasih soal itu udah 20 loh jadi jadi selamat menikmati